Intro Dirijen Tanaman Pangan Kementerian Republik Indonesia Suwandi dan Bupati Bandung Dadang Naser bersama kelompok taniin Sarina melakukan kegiatan panen raya padi organik di Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparaika, Bupaten Bandung. Selain melakukan kegiatan panen raya padi organik, para petani juga diberikan pembakalan kepada para petani mengenai sistem pola tanam padi organik yang baik dan benar. Dari mulai cara pengolahan tanah hingga pemupukan menggunakan pupuk organik menggunakan limbah kotoran hewan ternak. Suwandi, Dirijen Tanaman Pangan Kementerian Republik Indonesia mengatakan padi organik ini dinilai bisa lebih menguntungkan para petani di samping harga dan kualitasnya yang lebih tinggi. Menanam padi organik juga lebih produktif daripada menanam padi biasa. Yang berada di Desa Bumiwangi, Kecamatan Cipara ini ada 104 hektare padi organik. Baik padi organik merah, padi organik putih, tentunya harganya jauh lebih tinggi. Kalau beras saja sekitar 20-22 ribu ini. Dan produktivitas tadi saya tanya, petugas, itu 7 ton per hektare. Artinya ini kondisi bagus dan ini untuk direplikasi di tempat lain. Pola-pola buku ini sangat ramah lingkungan, berkelanjutan, dan manfaatnya menguntungkan petani. Diharapkan pola tanam seperti ini bisa ditiru oleh petani seluruh Indonesia. Di samping lebih produktif dan menguntungkan, sistem pola menanam padi organik ini juga ramah lingkungan, karena tidak menggunakan bahan kimia sedikitpun. Rezi Tiapra saja, Bandung TV.